Intro Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Sheryl Antoinette Dan hari ini kita akan kembali membahas kasus dari Tank Monida Jadi seperti yang aku bilang ya guys Di hari-hari terakhir ini banyak banget hal-hal yang mencurigakan Dan hal yang aneh banget terkait dari kasus ini Karena salah satunya terungkap peran layan Winit Tripanya yang diduga kuat mempunyai peran penting dalam kasus Tank Monida Kenapa sih tiba-tiba si layan itu muncul lagi? Bukannya waktu itu, si layan itu udah pernah muncul Karena katanya layan itu tidak membantu sosok dari Tank Monida yang berenang ke arah dia Dimana Mr. Tai sendiri waktu itu pernah menemukan hal tersebut Dan akhirnya layannya mencoba klarifikasi dan bilang kalau itu memang dia Tapi dia itu melihat sebatang kayu aja Itu bukan Tank Monida Dan akhirnya Mr. Tai mempercayai dia dan akhirnya minta maaf bahkan ke layan tersebut ya guys Nah sempat dilupakanlah sosok dari layan tersebut Karena dianggap yaudahlah itu kayak gitu doang gitu loh guys Tapi sekarang ini tiba-tiba heboh banget loh guys Dimana publik kembali fokus ke sosok layan Winit Tripanya ini Ternyata oh ternyata setelah CCTV dilihat terlebih lagi ya guys Layan Winit Tripanya itu terekam CCTV beberapa kali pasca Tank Monida tewas Bahkan sang layan ketahuan sempat bertemu dengan 5 tersangka dalam speedboat tersebut Usai sang artis dikabarkan jatuh ke sungai Bukan hanya itu aja di beberapa titik dimana proses pencarian Tank Monida Dari SPWU waktu itu dimana-mana Dia tuh terlihat sosok Winit Tripanya yang bertemu dengan Getik CS Hal ini tentunya membuat publik berasumsi Kalau layan Winit Tripanya ini punya peran dalam kasus Tank Monida Banyak juga yang menduga kalau misalkan sosok dari layan ini Sebenarnya pengen memastikan apakah sosok dari Tank Monida itu udah meninggal atau belum Mungkin disuruh sama por dan lain-lainnya Nah tapi sampai saat ini masih diselidiki apakah Winit Tripanya itu memiliki peran penting dari kasus tersebut Sekarang kita next ke kasus berikutnya Dimana kalian ingatkan kalau kuku dari Tank Mon itu lagi diperiksa gitu guys Kayak diperiksa apakah ada DNA orang lain di dalam kuku tersebut Dimana kemungkinan Tank Mon kalau misalkan diapapain Dia akan melawan dengan mencakar gitu ya guys Nah sekarang akhirnya bukti di bagian kuku Tank Monida sudah menemukan hasil yang cukup memuaskan Ada juga bocoran dari awak media yang menduga bukti kuku di kuku tangan Tank Monida Terdapat DNA salah satu di antara 5 orang yang ada di speedboat tersebut Nah bocorannya itu sosok itu diduga Robert Tapi ini belum ada klarifikasi resminya ya Ini cuma bocoran dari awak media yang ada disana Yang tak lain Robert itu adalah supir yang ada speedboat Dan kemungkinan besar itu tuh jadi ada benang merahnya Dimana si Robert itu pertama kali ditemukan Dia kan kayak ada cakaran gitu kan guys Nah kemungkinan kan itu adalah cakaran dari Tank Monida Yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri Meski demikian pihak kepolisian non-taburi Belum memberikan atau menggubris adanya dugaan kekerasan tersebut Sementara jika memang bocoran hasil pemeriksaan Tank Monida Atau kuku dari Tank Monida ini benar adanya Maka seseorang yang ada di atas speedboat tersebut Yang ada DNA itu atau yang diduga Robert Bisa menjadi tersangka utama dari kejadian ini semua Next lagi kita ke Sen ya guys Sen kan mengaku kalau misalkan dia memang memfoto Tank Monida dari belakang Jadi kalau misalkan ini ada pro kontranya sih Kalau misalkan foto itu benar Apa yang dilakukan Sen foto-foto tersebut buat apa? Kalau misalkan foto itu tidak benar Juga apa yang dilakukan Sen untuk merekayasa foto tersebut? Tapi sekarang si Sen itu masih mengaku banget Kalau gambar yang viral tentang sosok wanita di atas speedboat tersebut Adalah benar Tank Monida yang diambil saat sebelum kejadian Sen juga mengaku bahwa dirinya mengambil gambar tersebut Karena terkesan dengan tubuh dari Tank Monida yang benar-benar terlihat sangat indah Tidak hanya itu Sen juga tetap bersikeras bahwa keterangannya tentang Tank Monida jatuh akibat buang air kecil itu benar Dan sama sekali bukan kebohongan Namun faktanya semua orang tidak percaya dengan kesaksian Sen ini Karena tidak mungkin juga seorang wanita buang air kecil di bagian belakang speedboat yang sedang melaju kencang Apalagi banyak pria yang ada disitu ya guys Juga tidak mungkin seorang wanita buang air kecil dengan kondisi seperti itu saat menggunakan pakaian seperti body suitnya si Tank Monida Sen juga telah mengaku bahwa setelah kejadian itu dirinya memang mengirimkan gambar Tank Monida yang ada di belakang Kayak kelihatan belakangnya itu ke temen-temennya Buat apa dia kirimin gambar tersebut ke temen-temennya gitu Kayak nih temen tuh Sen tuh kayak toksik banget gitu Nah akhirnya banyak orang yang mulai menganalisa sifat dari Sen ini Baik yang bilang kalau Sen itu memiliki sifat inferioritas atau perasaan yang berasal dari kekurangan yang dia miliki Perasaan itu membuat Sen itu sebenarnya cemburu dan marah Sehingga melakukan segalanya pada Tank Monida sehingga saat ini Sifat inferioritas itu yang membuat Sen meremehkan feminitas Tank Monida Dan membuatnya terlihat buruk dengan membagikan foto Tank Monida di bagian belakang itu disebarin sama dia Dengan bagian tubuh terbuka dan terlihat berotot Tidak hanya itu pengakuan dari Sen yang bilang Tank Monida itu buang air kecil di bagian belakang Itu diduga juga adalah rencana Sen untuk membuat citra dari Tank Monida itu terlihat cukup buruk Sebagai seorang selebriti terkenal di Thailand Dan itu sampai sekarang Sen itu tidak mengungkapkan seperti kepenyesalan, kekhawatiran Tentang kematian Tank Mo sejak awal hingga sekarang dia tuh kayak santai-santai aja gitu guys Hal itu terlihat ya guys dari nada ekspresi saat diwawancari oleh berbagai media ya Sen terlihat biasa-biasa aja Makanya perasaan ini diduga diselimuti rasa cemburu Karena tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Tank Monida yaitu temannya sendiri Nah sekarang Dr. Pontip ini Dari kemarin kan aku gak terlalu bahas soal Dr. Pontip ya Tapi sekarang Dr. Pontip muncul dan beliau itu curiga banget Karena tujuan Sen membagikan foto Tank Monida yang ada di bagian belakang tersebut Adalah kayak sesuatu yang direncanakan di hari-hari terakhir ini Bahwa tiba-tiba foto tersebut viral di Twitter Dimanapun Dr. Pontip juga mengatakan bahwa Meskipun Sen telah mengambil dan mengaku mengambil foto tersebut Namun tidak pantas ya untuk dia membagikannya, menyebarkannya ke teman-teman Atau ke orang-orang sampai jadi viral dalam perjalanan kasus ini Seharusnya Sen dan juga pihak polisi dapat melihat potensi gambar foto Tank Monida itu Dan menyimpannya secara khusus Bukan dijadiin viral seperti ini Tetapi Dr. Pontip juga curiga dengan alasan foto itu dibagikan Tidak mungkin karena ketidaksengajaan Dr. Pontip yakin kalau ini tuh ada kayak faktor kesengajaan Pasti ada tujuan tersendiri dari para tersangka kematian Tank Monida ini Karena ini kan udah detik-detik terakhir, hari-hari terakhir gitu ya guys Diduga Dr. Pontip juga ada niat dari para tersangka untuk mehebohkan kasus ini Jadi orang tuh fokusnya ke foto yang viral tersebut Sehingga mengulur waktu dari penanganan kasus kematian Tank Monida yang udah tinggal bentar lagi Dengan sengaja akhirnya mereka mencoba menyebarkan barang bukti Tujuannya agar masyarakat akan terfokus pada hal lain Dan kemudian menuntut untuk memeriksa kembali masalah lain Yang berkaitan dengan kematian Tank Monida Sehingga kasus ini tidak ditutup-tutup Karena kalau misalkan ditutup mungkin ya dia jadi tersangkanya Tapi kalau misalkan ada yang lain-lain, yang lain lagi, yang lain lagi Dia jadi bisa mengulur-ngulur waktu Sehingga mungkin dia tidak dijadikan tersangka Sekian dulu guys Kisah update dan info mengenai kasus dari Tank Monida Kalau kalian ada info lagi, kalian boleh komen di bawah ini Atau DM Instagram aku ke atchirantoinet Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkena di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye